Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang Jelit 6. 15. Jebakan di pemakaman begitu peti dibuka, Laobo melihat sepasang metuk Xiaowu. Ia masih hidup, tapi tulang di sekujur tubuhnya remuk. Xiaowu sangat menyesal, hanya dirinya yang masih hidup, bahkan harus menyaksikan dai-dai di perkosa beramai-ramai di hadapannya sebelum dibunuh. Biji metuk Xiaowu melotot seperti ikan mati, memandangi Laobo. Tidak ada yang bisa menggambarkan kesedihan dan kemarahan yang terpancar di sana. Seumur hidup Laobo sering melihat manusia meregang ajal, tapi sekali ini ia merinding, keringat dingin membasahi tangan dan kakinya. Apalagi Lux yang cuan, hampir muntah. Tapi ia mengagumi Laobo. Dalam keadaan itu, Laobo masih bisa membungkuk berbisik di pelingak Xiaowu, aku akan membalaskan dendamu. Mendengar perkataan itu, metuk Xiaowu perlahan terpejam. Wajahnya terlihat tenang. Ia percaya Laobo akan membuktikan ucapannya. Nafasnya berhenti. Empat mayat kini menjadi lima. Melihat kondisi kelima mayat itu, Lux yang cuan akhirnya benar-benar muntah. Saat itu Laobo berkata dingin, paling tidak sekarang terbukti pemuda marjahi itu bukan suruhan Wan Penguang. Lux yang cuan hanya bisa bertanya dengan matanya, dengan mengirim empat peti ini, Wan Penguang secara terang-terangan mengajakku perang. Jelas Laobo, ia tidak perlu bercapai lelah melempar batu sembunyi tangan guna membungkam mulut pemudahi itu Lux yang cuan terkejut. Jika bukan Wan Penguang, lantas siapa tokoh di belakang pemuda itu? Apa ada musuh lain? Laobo menghela nafas. Sebenarnya kita masih bisa menyelidiki siapa orang itu. Tapi, sayang, dingin Laobo memandang Sanjian. Nadi didahir Sanjian seketika bermunculan. Lux yang cuan cepat menukas, kita masih bisa menyelidikinya, biar kita bicarakan hal itu nanti kata Laobo. Sekarang sebaiknya memikirkan Kero menyerang balik Wan Penguang. Biar aku kesana teriak Sanjian, berniat menyetroni kediaman Wan Penguang. Untuk apa tukas Laobo, ia pasti sudah menunggumu mengantarnya wasanjian mengatup geraham kuat-kuat. Orang di luar pintu pun bisa mendengar gemeretak giginya. Wan Penguang pasti menanti kita. Tapi kita tidak perlu kesana. Biarkan gak menunggu, kita harus lebih sabar daripadanya, benar, jawab Lux yang cuan. Ia tahu, menunggu memang pekerjaan menjemukan, bahkan menguras energi. Laobo merapihkan lengan bajunya. Besok hari pemakaman 6 dari 7 pemberani, Ai Chong Gang sudah menguar rundangan. Wan Penguang tahu kita pasti mengirim orang guna mengucap balasung tawa. Kita pancing ia melakukan serangan, kita buat ia salah perhitungan. Belum habis perkataan Laobo, Sanjian bergegas keluar ruangan dengan langkah lebar. Laobo tidak menggubrisnya. Lux yang cuan pun sibuk berpikir. Entah apa yang dipikirnya, mungkin Kero menghadapi Wan Penguang. Malam semakin larut. Laobo bertanya, apa sudah menemukan Kero menghadapi pemakaman besok banyak pelayat akan datang. Jawab Lux yang cuan, di antara pelayat, mungkin menyusup orang-orang Wan Penguang. Laobo mengangguk. Orang yang menggotong peti, menggali lubang, dan para biksu yang membaca doa kita ganti dengan orang kita semua. Usul Lux yang cuan, sehingga, kalau benar Wan Penguang menyusupkan orang di antara para tetamu melakukan serangan, kita bisa lakukan pengepungan. Yang ku khawatirkan, Wan Penguang malah tidak melakukan apapun, kehadiran Sanjian pasti membuat Wan Penguang bergerak, sahut Laobo. Lux yang cuan paham maksud Laobo. Sebagai putra Sanjian Ubo, dengan sendirinya Sanjian merupakan umpan yang sangat menarik bagi musuh, ibarat cahaya yang mengundang laron-laron berdatangan. Kematian Sanjian pasti pukulan telak bagi Laobo dan organisasinya. Tapi, apa kita tidak meresikokannya wanya tanya Lux yang cuan? Kalau semua sudah orang kita, apalagi harus dikhawatirkan? Lagi pula, ku tahu kemampuan Sanjian. Tapi, Laobo meremaskan cim bajunya, walau Sanjian di sana, ku duga Wak Penguang tidak akan turun tangan sendiri. Karena itu, belum waktuku untuk muncul di depan umum, aku ingin ke sana melihat-lihat, usul Lux yang cuan. Sikaplah Obo tegas. Kau tidak perlu pergi. Begitu mereka melihatmu, mereka pasti menduga kita merencanakan sesuatu. Biarkan Sanjian yang hadir, semua tahu Tai Chiang Gang sahabatnya, sewajarnya lah dia di sana. Selain itu, pandangan Laobo beralih pada Xiaohi yang sekarat, kau masih punya tugas lain, Lux yang cuan hanya mengangguk. Laobo melanjutkan, biar aku yang menghadapi Wan Penguang. Tugasmu menelusuri siapa bos anak ini, dengan care apapun. Tapi, jangan libatkan orang lain selain kita berdua, Lux yang cuan kembali mengangguk, memandang Xiaohi. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Seandainya mati pun pasti akan kupikirkan care lain, pagi. Luka Tai Chiang Gang belum sembuh, tapi semangatnya sudah kembali. Di hadapan Tai Chiang Gang, berjejar peti mati teman-temannya, enam dari tujuh pemberani. Ia tidak meneteskan air mata, begitu tabah. Banyak pelayat datang berbalas sungkawa, tapi Tai Chiang Gang tidak terlalu memperdulikan mereka. Ia terus termenung memandangi jejeran peti mati itu. Ketika pelayat sudah semakin banyak, tiba-tiba Tai Chiang Gang membalik tubuh, menghadapi tetamu yang datang. Perlahan ia berkata, teman-temanku dibunuh dan difitnah, tapi aku justru melarikan diri seperti anjing. Begitu ia memulai pidato, tanpa ucapan terima kasih pada tetamu atau ungkapan kata sedih. Tidak ada yang tahu maksud dan arah pembicaraannya. Karena itu, semua diam mendengarkan. Tai Chiang Gang terus berkata, Aku melarikan diri bukan karena takut mati, melainkan menunggu hari ini untuk membersihkan nama baik mereka sekarang, nama baik sudah pulih, aku tidak punya alasan untuk hidup lebih jauh lagi. Begitu habis perkataan, ia langsung mengeluarkan pisau menggorok leher sendiri. Seperti air mancur, darah segar menyembur dari tenggorokannya yang terbelah. Perubahan itu begitu cepat. Sedemikian cepatnya sehingga tidak bisa dicegah siapapun. Kepalanya jatuh menggelinding ke samping, tapi tubuhnya masih gagah berdiri. Setelah lama baru terkulai roboh ke atas salah satu peti mati. Seketika orang-orang tersadar dan berteriak-teriak. Panik. Terkejut. Ada yang mundur, ada yang maju. Hanya Sanjian yang diam tegak berdiri. Di tengah kehebohan, empat lelaki bergerak berlarian. Kalau Sanjian tidak menghindar, mereka pasti menabraknya. Tiba-tiba empat lelaki itu menghunus pisau, dari empat arah berbarengan menusuk Sanjian. Ujung pisau hampir mengenai Sanjian, tahu-tahu kepalan tangannya bergerak, cepat dan kuat, membuat keempat penyerangnya seketika terkapar. Dari kerumunan tiba-tiba terdengar teriakan, awas, hati-hati dengan orang yang mengenakan tali putih di tangan kanan sesuai kebiasaan, kebanyakan pelayat mengenakan tali putih di tangan kiri. Empat yang tewas di tangan Sanjian semua mengenakan tali putih di lengan kanan. Dan sekarang masih ada 20 pelayat lagi yang mengenakan tali putih di tangan kanan. Seketika kerumunan bubar ke samping, tertinggal 20 orang itu di tengah-tengah. Orang yang menggotong peti, menggali lubang, dan para biksu yang membaca doa sudah diganti dengan orang kita semua, begitu yang disampaikan luksi yang cuan pada laoboh semalam. Maka penggotong peti, penggali lubang, dan para biksu langsung menghadapi 20 tetamu yang mengenakan kain putih di tangan kanan. Seketika terdengar teriakan menyayat. Dalam waktu singkat, dari 20 tetamu itu hanya tertinggal 3 saja yang berada di dekat Sanjian. Mereka sengaja meninggalkan ketiga lelaki itu untuk Sanjian. Sementara Sanjian gusar memandangi mereka. Ketiga lelaki itu gemetar, baju pun basah berkeringat dingin. Salah satu di antaranya terbungkuk. Seketika tercium bawa pesing menyengat. Ia sudah terkencing-kencing. Aku bukan salah satu dari mereka, lelaki itu terbata. Kata-katanya belum selesai, lelaki kedua sudah mengayun pisau memenggal kepalanya darah menyembur seperti bunga salju berceceran. Kepala lelaki pertama menggelinding ke samping, matanya masih terbuka meneteskan air mata. Kini Sanjian menatap lelaki kedua. Mati ya mati, tidak perlu disesali seketika lelaki kedua mengayun pisau menggorok leher sendiri. Tiba-tiba Sanjian menjulurkan tangan, tahu-tahu ia sudah memegang lengan lelaki itu. Tulang tangan lelaki itu hancur seketika, pisaunya terjatuh. Kenapa? Aku tidak boleh mati tanyanya penasaran. Tidak boleh tegas Sanjian sambil tetap memegang lengannya. Tidak terduga, lelaki ketiga menyambit pisau ke arah Sanjian. Dengan gesit, Sanjian menjatuhkan diri, melepas tangan yang menggenggam lelaki kedua. Jarak begitu dekat, terlambat sedikit pasti kena. Pisau meluncur beberapa senti di bawah ketiak Sanjian, melayang terus ke sana, menancap tepat di dada lelaki kedua yang tangannya diremukan Sanjian. Cepat Sanjian berdiri tegak menyusun kuda-kuda, tapi lelaki ketiga sudah mengeperuk kepala sendiri pagi. Aku lebih dulu harus membunuhnya begitu pernah Mengxin Hun berkata pada Yee Ek Siang. Selama beberapa waktu lalu, Mengxin Hun sudah mencari tahu tempat kediaman si jubah kelabu, dan pagi ini ia benar-benar membulatkan tekat. Daripada si jubah kelabu memburunya karena telah membunuh Laobo, maka lebih baik membunuh si jubah kelabu terlebih dahulu sebelum ia waspada, baru setelah itu membunuh Laobo si jubah kelabu tidak mirip orang yang senang memelihara ikan. Namun pada kenyataannya, ia memang senang memelihara ikan. Ikan yang dipeliharanya cukup banyak. Ada yang di dalam akwarium, ada juga yang di dalam mangkuk arak. Ia banyak menghabiskan waktunya di sisi kolam, atau di depan akwarium memandangi ikan-ikan yang berenang hilir mudik. Di saat seperti itu, ia bisa melupakan segala masalah dan kesulitan hidup. Ia merasa seperti ikan yang berenang tenang sebetulnya ia pernah memiliki keinginan memelihara burung. Burung dapat bebas kemanapun terbang dibanding ikan yang hanya berenang di air tenang. Sayangnya, ia tidak bisa memelihara burung di alam bebas. Bila burung dikurung di dalam sangkar, akan hilang kebebasannya. Maka, burung itu bukan lagi burung yang bebas. Karena, ia lebih suka memelihara ikan. Orang yang suka memelihara ikan biasanya orang yang kesepian. Ia pun demikian. Ia tidak punya teman, tidak punya pelayan, tidak punya keluarga. Ia tidak mau mendekati orang, juga tidak mau didekati orang. Karena, ia menganggap tidak ada yang bisa dipercaya. Kecuali, Laobo. Tidak ada yang setia pada Laobo melebih dirinya. Bahkan, bila mempunyai ayah, demi Laobo, ia rela membunuh ayah kandung sendiri. Ia senang memancing. Kira memancingnya sama seperti orang lain, hanya tujuannya berbeda. Ia senang melihat ikan menggelepar di ujung pancingnya, sama senangnya melihat orang menggelepar menjelang ajalnya. Sampai saat ini, ia belum menemukan orang yang mampu menghadapi ajal tanpa takut. Mungkin, hanya Laobo yang mampu menghadapi kematian tanpa gentar. Di hatinya, Laobo bagaikan dewa. Apapun yang dilakukan Laobo, ia anggap benar. Apapun perlakuan Laobo atas dirinya, ia terima. Terkadang, ia tidak tahu kenapa Laobo memperlakukannya begitu, tapi ia percaya Laobo pasti memiliki cukup alasan. Ada satu perbedaan mendasar antara dirinya dengan Laobo. Ia senang membunuh, tapi Laobo tidak senang membunuh. Karenanya, ia sering melampiaskan kesenangannya membunuh pada ikan. Terkadang ia menaruh seekor ikan di dalam sangkar, menjemurnya di bawah matahari. Ia sangat menikmati saat-saat ikan itu menggelepar menjelang ajal, saat ikan itu megap-megap kehabisan nafas, dan mati pelan-pelan. Begitu juga perasaannya pada manusia yang meregang ajal. Hanya ada satu orang seperti itu di dunia ini, tidak ada yang lain. Orang itu adalah dirinya, si jubah kelabu. Dan si jubah kelabu adalah honteng. Orang yang senang memelihara ikan adalah orang yang aneh. Mencari orang yang aneh tidaklah sulit bagi mengksinhon. Siang sinar matahari menyinari kolam ikan. Kemilaunya menyelaukan mata. Di sisi kolam sana ia melihat honteng baru saja menarik keluar pancingnya. Di ujungnya, seekor ikan menggelepar. Dan honteng tampak sangat menikmati setiap gelepar itu. Mengksinhon berhari-hari sudah memikirkan kero menghadapi honteng tapi tidak satu pun kero memuaskan yang berhasil ia temukan. Akhirnya mengksinhon memutuskan satu kero yang paling mudah dan langsung, yaitu mendatangi honteng. Kalau memiliki kesempatan, ia akan membunuh. Kalau tidak ada kesempatan, ia yang akan dibunuh. Apapun hasilnya, mengksinhon tidak terlalu peduli. Membunuh orang seperti honteng harus berani mempertaruhkan nyawa. Bila tidak, kero apapun yang ditempuh pasti tidak berguna. Sekarang mengksinhon sudah menemui honteng dan langsung menghampirinya siang. Kemilaunya sinar matahari menyinari mayat-mayat. Bergelimpangan menyilaukan mata. Darah sudah meresap ke dalam tanah. Mayat-mayat berubah menjadi kaku. Tujuh pemberani seluruhnya sudah mati. Walau mayat Tai Chianggang tertelungkup di atas salah satu peti mati, dalam perasaan Sanjian seolah ia masih tegak berdiri. Tai Chianggang adalah teman sejatinya. Walau Tai Chianggang sudah mati, namun kepahlawannya akan tetap dikenang dunia persilatan. Para penggotong peti mati, penggali lubang, para biksu pembaca doa, serta sebagian tetamu masih berjaga khidmat di sekitar Sanjian. Sementara Sanjian masih berdiri menjublak entah berapa lama, tiba-tiba ia merasa air matanya begitu penuh. Perlahan, ia berlutut. Seumur hidupnya, ia belum pernah berlutut. Entah orang itu hidup atau mati, ia belum pernah berlutut. Sekarang ia rela berlutut. Karena hanya dengan berlutut, ia bisa memberikan penghormatannya pada Tai Chianggang. Sanjian menutup mata, berdoa. Baru saja memejam mata buat berdoa, tiba-tiba ia mengendus wawangian yang aneh sekali. Wawangian itu keluar dari dalam peti mati di mana tubuh Tai Chianggang terpelungkup. Asap pembius. Sanjian murka. Ia mengayun tangan coba mengeruk tutup peti mati hingga wancur. Walau Sanjian coba mengelak asap dengan menahan nafas, tapi terlambat. Ia sudah kadung menghirup asap pembius. Tubuhnya lemas tanpa tenaga. Dari dalam peti mati, sebilah pedang berkelebat menusuk dada Sanjian, tembus hingga ke punggu. Darah segar munkrat. Mengalir di ujung pedang. Seperti kebanyakan orang, darah Sanjian berwarna merah segar. Matanya melotot marah pada sosok di dalam peti mati. Lelaki di dalam peti meninggalkan pedang di dada Sanjian, berusaha meloloskan diri. Dari sudut matanya, lelaki itu masih sempat melihat Sanjian roboh, tapi tiba-tiba ia pun merasa lengannya lemas. Saat rasa lemasnya hilang, ia sudah melihat cahaya pisau berkelebat, memotongnya menjadi daging cincang. Semua berlangsung begitu cepat. Tidak ada yang mengeluarkan suara, tidak ada yang bergerak. Semua terperangah, nafas pun ikut terhenti, terbelalak memandang mayat Sanjian. Mereka merasa tangan dan jari menjadi dingin. Keringat juga menetesi punggung. Sanjian benar-benar sudah mati. Ternyata orang sekuat Sanjian pun bisa mati. Tidak ada yang percaya, tapi semua harus percaya, karena mereka melihat dengan kepala sendiri. Siapalah lelaki di dalam peti mati. Mengapa ia bisa bersembunyi di sana? Itu tidak mungkin, karena mulai dari penggali lubang, penggotong peti, hingga pembaca doa sudah diganti dengan orang Laobo. Maka mereka mulai mengalihkan pandang kepada para penggotong peti mati. Tiba-tiba dua di antaranya berteriak ketakutan ini bukan ide kami. Sungguh, ini semua bukan ide kami. Ini semua ide, belum habis ucapannya, di antara kerumunan orang-orang terdengar teriakan, bunuh Laobo seperti patung di depannya, sebuah peti. Di dalamnya, jazad putra tunggalnya. Pedang masih menempel di dada Sanjian. Laobo sangat paham anaknya. Sungguh, ia sama sekali tidak percaya di dunia ini ada yang bisa menusuk dada Sanjian dengan pedang. Siapa yang menusuk Sanjian? Siapa yang memiliki kepandaian begitu tinggi? Sebenarnya apa yang sudah terjadi di pemakaman para pemberani itu? Tidak ada yang tahu. Semua yang hadir di sana tidak satu pun yang hidup. Laobo masih mematung, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tiba-tiba di sudut matanya mengenang setitik air. Luks yang cuan pun menunduk. Organisasi Laobo sebenarnya sangat sempurna. Sedemikian sempurnanya, seperti sebuah telur. Tapi sekarang organisasi ini ada celahnya. Walau celahnya hanya setitik jarum, tapi putih dan kuning telur dapat menetes terus. Bila telah menetes habis, telur akan kosong. Walau tidak pecah, telur itu tidak berharga lagi. Laobo harus mencari celah itu. Tapi, sekarang ia belum bisa menemukannya. Yang pasti, setiap orang di dalam organisasi ini mungkin membuat celah itu. Hanya satu yang bisa dipercaya. Panggil Han Teng perintah Laobo singkat sambil membalik tubuh. 16. Han Teng Fai Mengksinhun Saat Mengksinhun mendekati Han Teng, hatinya sangat tegang sekaligus bergeirah layaknya prajurit yang baru pertama bertempur di medan perang. Mengksinhun ingin mencabut nyawa Han Teng bukan semata menuntaskan order. Gergaul Laoda membunuh Laobo, tapi juga untuk diri sendiri. Umumnya setiap orang mencari makna hidupnya. Walau selalu mencari sesuatu dalam hidup, Mengksinhun tidak tahu apa yang dicarinya. Terus-menerus mencari, tentu menjemukan. Ia sudah lelah mencari, berharap setelah membunuh Han Teng akan kembali seperti dulu. Agar hidup bisa bergeirah, setiap orang pasti membutuhkan tantangan, menginginkan lawan yang kuat. Untuk itu, ia rela mengorbankan apapun. Langkah Mengksinhun begitu ringan seperti kucing yang mengendap. Ia sudah biasa melatih langkah seperti itu, hingga menjadi kebiasaannya. Kebiasaan yang terus-menerus diulangi akhirnya menjadi karakternya. Maka, tanpa disadaripun ia sudah melangkah seperti itu. Han Teng diam di tempat, tetap memandangi pelampung pancingnya yang mengapung di permukaan kolam. Kau datang buat membunuhku. Tiba-tiba Han Teng bertanya tanpa berpaling seketika Mengksinhun menghentikan langkah. Han Teng tidak menoleh. Langkah Mengksinhun seringan kucing yang mengendap. Ia pun belum menegur Han Teng. Apakah pendengaran Han Teng sedemikian tajam? Han Teng kembali bertanya, Sudah berapa yang kau bunuh sangat banyak? Jawab Mengksinhun. Pasti sangat banyak. Kalau tidak langkahmu tidak seringan itu, Han Teng tidak suka bertele-tele, langsung memuji. Namun dibalik pujiannya, justru terkandung celaan. Hanya orang yang berhati tenang bisa memiliki langkah yang ringan. Orang yang ingin membunuh, hatinya pasti tidak tenang. Mengksinhun datang untuk membunuh, dengan sendirinya jantungnya berdebar dan hati tidak tenang. Walau Han Teng tidak mengutarakan celaannya, Mengksinhun tahu maksudnya. Seketika telapak tangannya menjadi basah. Han Teng sungguh orang yang menakutkan. Apakah kau tahu siapa? Aku tanya Han Teng. Aku tahu, jawab Mengksinhun. Tiba-tiba Han Teng mengutarakan sesuatu yang tak terduga. Baiklah, kalau begitu mari kita memancing, undangan yang aneh. Jarang seseorang mengundang orang yang ingin membunuhnya. Lantas, mana ada orang yang mau menerima? Nyatanya Mengksinhun justru menerima, berjalan menghampiri Han Teng, duduk beberapa meter darinya. Han Teng mengambil sebuah galah pancing di sisinya, memegangnya beberapa saat. Sebelum akhirnya melemparkannya. Mengksinhun sigap menangkap. Terima kasih, umpan apa yang biasa kau gunakan? Tanya Han Teng aku memakai dua macam umpan, jawab Mengksinhun. Umpan macam apa yang satu umpan yang paling disukai ikan? Satunya lagi, umpan yang paling kusukai, Han Teng mengangguk. Keduanya sangat baik, lebih baik lagi tidak menggunakan umpan, biarkan itu yang memancingku. Han Teng terdiam hingga saat ini ia tidak melihat Mengksinhun dan sama sekali tidak ada niat buat melihat Mengksinhun. Sebaliknya Mengksinhun ingin melihat Han Teng. Wajah Han Teng sangat biasa. Hidung, mete, mulut pun biasa. Ia seperti orang biasa yang sehari-hari Mengksinhun temui. Wajah yang biasa ini bila dipasang di tubuh orang lain tidak akan diperhatikan siapapun. Tapi karena dipasang di tubuh Han Teng, maka hal yang biasa menjadi luar biasa. Melihat Han Teng, jantung Mengksinhun berdebar kencang, hampir membuatnya tidak bisa bernafas. Guna mengusir tegang, ia melempar pancing ke air. Pelampung mengapung di permukaan. Kau lupa memasang umpan, tiba-tiba Han Teng berkata. Mengksinhun terkejut. Setelah lama, baru menyahut, aku sudah bilang, bila memancing aku tidak memasang umpan, kau salah. Jika tidak ada umpan, tidak akan ada ikan, dapat atau tidak dapat ikan, tidaklah masalah. Setidaknya, aku bisa memancing, betul juga, sahut Han Teng mengangguk. Tiba-tiba ia membalik tubuh, menatap Mengksinhun. Pandangan Han Teng seperti paku menghujam Mengksinhun hingga ke daging dan tulangnya. Mengksinhun merasa wajahnya kaku. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Tanya Han Teng. Aku sendiri yang mau, apakah kau ingin membunuhku benar? Jawab Mengksinhun. Kenapa Mengksinhun tidak menjawab? Karena memang tidak perlu menjawab. Han Teng sendiri pasti mengerti. Setelah lama Han Teng mengangguk, aku tahu kau siapa, Mengksinhun terperanjat. Oh dalam beberapa tahun belakangan ini muncul seorang pembunuh yang sangat menakutkan, dia membunuh orang yang paling sulit untuk dibunuh, oh yang pasti, pembunuh itu adalah kau Mengksinhun hanya diam. Diam berarti mengakui Han Teng berkata lagi, walau kau ingin membunuhku, tapi sekarang kau belum bisa membunuhku, kenapa pembunuh jarang ada yang pintar? Sementara kau sangat pintar. Kera berpikirmu sangat tinggi dan cenderung aneh, Mengksinhun terus mendengarkan. Karena Kera berpikirmu begitu aneh dan tinggi, kata Han Teng, maka kau tidak bisa menjadi pembunuh yang baik. Seorang pembunuh tidak boleh terlalu pintar, taunya hanya membunuh dan tidak perlu memikirkan hal lain, kenapa begitu karena orang yang terlalu pintar dan banyak berpikir pada saat membunuh akan merasa takut, bila takut, aku tidak akan ke sini, jawab Mengksinhun. Datang ke sini adalah satu hal, takut adalah hal lainnya lagi, kata Han Teng kau menganggapku takut. Siapa bilang ku takut pandangan Han Teng sangat tajam. Kau memang takut. Karena itu, kau sudah melakukan dua kesalahan, kesalahan apa Mengksinhun penasaran. Pertama, kau lupa memasang umpan. Kedua, kau tidak melihat pancingmu sudah terpasang umpan, telapak tangan Mengksinhun seketika dingin. Ia merasa pancingnya bergoyang, artinya ada ikan yang terpancing. Ikan tidak mungkin terpancing jika tidak ada umpan. Kalau pancingnya memang sudah berumpan, dan Mengksinhun tidak memperhatikan, artinya ia benar-benar takut. Kalau ia tidak takut, ia pasti melihat pancingnya sudah terpasang umpan. Seorang pembunuh tidak boleh melakukan kesalahan, apalagi kau sudah melakukan dua kesalahan, kata Han Teng Mengksinhun tertawa. Melakukan satu kesalahan sudah fatal. Apalagi dua kesalahan, berarti mati kematian seharusnya jangan dibuat mainan. Jengek Han Teng Mengksinhun hanya tertawa. Kenapa tertawa tanya Han Teng? Aku tertawa karena kau pun sudah melakukan kesalahan. Oh sahut Han Teng Mengksinhun melanjutkan, seharusnya kau tidak usah mengutarakan dua kesalahanku. Ketika kau menyatakannya, maka kau melakukan kesalahan. Di mana kesalahanku tanya Han Teng ketika kau mengutarakan itu? Seketika aku tahu, kau tidak yakin bisa membunuhku, yang kau lakukan hanya coba mengertaku. Karena, kalau tidak, kau pasti sudah turun tangan membunuhku. Pancing Han Teng bergerak, namun ia tidak mengangkatnya. Entah pancing itu bergerak karena ikan atau karena tangannya yang gemetar. Mengksinhun berkata lagi, pengalamanmu lebih banyak, hatimu pun lebih kejam dariku. Pada saat menyerang, aku tidak secepatmu. Semua sudah ku perhitungkan, kalau sudah kau pikirkan, kenapa masih datang kesini karena aku masih punya kelebihan, oh aku lebih muda darimu, kata Mengksinhun. Lebih muda bukan kelebihan, melainkan kekurangan. Sahut Han Teng Mengksinhun membantah, anak muda memiliki stamina dan tenaga yang lebih kuat. Stamina tanya Han Teng, pembunuh profesional tidak akan melakukan hal yang tidak bisa ia lakukan. Kau belum bertindak membunuhku karena kau belum yakin bisa membunuhku. Han Teng tertawa dingin. Wajah Han Teng tidak pernah menunjukkan emosi, yang ada hanya tawa dingin. Tapi tertawa dingin pun hakikatnya sebuah emosi. Bila Han Teng sudah mengungkap emosinya, artinya perkataan yang diucap Mengksinhun sungguh tepat, paling tidak sudah mengenal titik lemahnya. Mengksinhun melanjutkan, sesungguhnya kau menantikanku lengah. Saat aku lengah, kau akan menyerang. Namun aku tidak akan lengah, tidak akan memberimu kesempatan itu. Karena itu, kita harus saling menunggu. Dalam menunggu, kita adu stamina. Siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Karena itu, ya karena aku lebih muda darimu, aku pasti menang. Han Teng terdiam lama, baru berkata, sekarang kau coba menggertaku. Tak kusangka, kau sungguh seorang yang menarik-menarik. Aku belum pernah membunuh orang sepertimu, pastinya belum pernah. Karena orang sepertimu tidak akan sanggup membunuh orang sepertiku. Aku memang belum pernah membunuh orang sepertimu, tapi aku pernah mengenal orang sepertimu. Oh orang sepertimu memang tidak banyak, tapi benar aku pernah mengalahkan orang sepertimu. Dan aku tidak sedang menggertakmu siapa. Yix yang jawab Han Teng ternyata benar Yix yang mengenal Han Teng ini sudah diduga Meng Xin Hun, tapi ia tetap tidak bisa menduga bagaimana mereka saling mengenal dan bagaimana bentuk hubungan di antara mereka. Dia sangat tenang, cepat, dan pemberani, kata Han Teng. Siapapun yang dibunuhnya, sekali pukul jiwa pasti melayang. Dalam hal membunuh, tidak ada yang lebih baik darinya, Meng Xin Hun menyetujui. Dia memang seperti itu, apakah mengenalnya tanya Han Teng Meng Xin Hun mengangguk, tidak ingin berbohong, karena ia tahu Han Teng tidak suka dibohongi. Sekarang Han Teng adalah musuhnya. Entah kenapa, Meng Xin Hun merasa harus menyatakan kebenaran. Orang yang bisa membuat Meng Xin Hun menyatakan kebenaran sebenarnya tidak banyak. Kalian pasti saling kenal, aku sudah menduganya. Dan kalian datang dari tempat yang sama, kata Han Teng bagaimana kau tahu kami dari mana? Kau tanya padanya tanya Meng Xin Hun. Han Teng menggeleng. Aku belum pernah menanyakannya, karena ku tahu dia tidak akan mengatakannya, di mana kau mengenalnya tanya Meng Xin Hun. Dia satu-satunya yang bisa lolos dari tanganku jawab Han Teng dingin. Aku percaya itu, tanggap Meng Xin Hun setelah beberapa saat. Aku tidak membunuhnya bukan karena tidak sanggup, melainkan karena aku tidak ingin membunuhnya, kenapa orang yang pekerjaannya membunuh bukan hanya kita saja. Di dunia ini, pembunuh profesional tidak banyak. YX yang salah satunya, kau membiarkan YX yang hidup supaya ia membunuh dan membunuh lebih banyak lagi tanya Meng Xin Hun. Ya, kau salah apa yang salah sekarang ia sudah tidak berani membunuh lagi, kenapa karena kau sudah menghancurkan rasa percaya dirinya, jawab Meng Xin Hun. Sekarang ia sadar kenapa YX yang berubah seperti itu. Han Teng seakan tidak percaya. Benarkah ia sudah tidak sanggup membunuh lagi? Kalau begitu, seharusnya dulu ku bunuh saja katanya menyesal. Setelah terdiam Han Teng memandang Meng Xin Hun dingin, hari ini aku takkan membuat kesalahan yang sama. Kau takkan ku biarkan hidup aku takkan menyalahkanmu, sahut Meng Xin Hun, tapi aku pun takkan membiarkanmu hidup, tiba-tiba Meng Xin Hun menutup mulut. Han Teng pun seperti membeku. Seketika mereka mencium gerakan yang membawa hawa darah. Meteor, kupu-kupu, dan pedang. 17. Banjir darah di tepi danau senja tiba. Han Teng dan Meng Xin Hun melihat dua lelaki mendatangi dengan sekujur tubuh bernoda darah. Walau tubuh bersimbah darah, tapi mereka masih bisa dikenali, yang satu lelaki berbaju kebuah dan lainnya berwarna putih. Sepertinya mereka bisa sampai ke sini semata kemauan terus bertahan hidup. Bukankah terkadang kemauan manusia mampu membuatnya melakukan hal yang paling mustahil? Begitu tiba di depan Han Teng, mereka roboh ke tanah. Han Teng masih memegang pancingnya, tidak bereaksi, tidak mengangkat kepala, mengerling pun tidak. Seakan langit runtuh pun ia tidak peduli. Lelaki baju putih dengan sorot metu menghibat terbata berkata, Tolong sembunyikan kami, ada yang mengejar, temannya ikut berkata, Kami suruh Han Lao Bo, karena suatu kecerobohan, anak lelaki Lao Bo mati terbunuh, mendengar ini Meng Xin Hun terkejut. San Jan sudah mati. Ia menduga Han Teng akan bertanya lebih jauh. Nyatanya Han Teng tetap tidak peduli, seolah orang bisutul yang tidak mendengar ucapan mereka. Lelaki baju kelabu kembali berkata, kami harus memberi kabar ini ke Lao Bo, temannya melanjutkan, asal Chuan mau membantu, Lao Bo pasti sangat berterima kasih. Chuan tahu, Lao Bo sangat suka berteman, Han Teng tetap tidak bereaksi. Seketika Meng Xin Hun tak Ju pada ketenangan Han Teng ketika itu datang lagi tiga orang yang seketika membuat dua lelaki yang terluka panik ketakutan senja semakin larut. Di keremangan senja, orang pertama berteriak, sudah kubilang, kemanapun pergi, kalian tidak akan lolos. Orang kedua menyahuti, kami sudah sampai ke sini, paling sedikit harus berkenalan dengan pemilik kolam. Orang pertama kembali berkata, siapapun cuan rumahnya, tidak jadi masalah. Asalkan dua pelarian itu diserahkan, kalian pasti selamat. Orang kedua kembali berkata, mereka anak buah Lao Bo, sudah membunuh orang-orang kami, yang kami cari hanya mereka berdua lelaki berbaju kebuah yang terbaring di tanah seketika memberontak bangkit buat melarikan diri. Apalah yang kalian inginkan bentak Han Teng tiba-tiba pada tiga lelaki pendatang baru. Sorot mece dua lelaki yang terluka itu sangat berterima kasih. Begitu membuka mulut, mengksin Hun Tau Han Teng segera bertindak. Sekali bertindak, ketiga orang itu tidak akan hidup lebih lama lagi. Ya, kami ingin membawa mereka, jawab orang pertama. Baiklah jawab Han Teng selesai perkataannya, ia sudah turun tangan. Ruk, tidak ada yang melihat bagaimana Han Teng bergerak, tahu-tahu kepala dua lelaki yang terluka itu pecah seketika. Cepat bawa mereka pergi bentak Han Teng. Ketiga orang itu terkejut wajah mereka seakan bertanya, kenapa Han Teng membunuh dua anak buah laobo. Tapi Mengksin Hun tahu alasannya. Kedua lelaki itu lukanya tidak separah sebagaimana terlihat dari luar. Mengksin Hun bisa melihat, di balik lengan baju mereka menyimpan senjata rahasia. Itu sekedar tipuan yang ditujukan pada Han Teng. Jika Han Teng percaya mereka anak buah laobo, maka Han Teng masuk dalam jebakan dan pasti mengalami kesulitan. Tapi ada satu hal yang Mengksin Hun tidak paham. Ia tidak mengerti bagaimana Han Teng bisa mengetahui karena sama sekali tidak mengangkat wajah memandang mereka. Ketiga orang itu serba salah. Akhirnya salah satu berkata, kami datang buat mengejar mereka, sekarang sudah mati. Sekarang kami permisi pulang, habis perkataan, berbarengan mereka bergerak munur bulan begitu terang. Saat itu berkelebat sebuah cahaya, begitu indah mebelah malam. Itu bukan cahaya bulan, bukan pula meteor, melainkan cahaya golok. Ketiga lelaki berteriak menyayat hati. Tiga kepala melayang terbang ke udara. Golok yang sangat cepat. Golok itu begitu bersih, bahkan setelah memenggal kepala tidak terlihat noda sedikitpun. Golok itu berada dalam genggaman lelaki bertubuh tegap berjubah mewah. Tanpa golok di tangan, perbawah yang dimiliki lelaki itu bisa membuat orang gemetar. Hawa membunuh yang memancar dari dirinya begitu kuat. Apalagi golok yang begitu cepat ada di tangannya. Mengksinhun menyimpulkan, lelaki ini bukan teman laobo. Mereka semua anak buahwan penguang, kata lelaki jubah mewah itu, sengaja membuat sandiwara ini buat menipumu. Seharusnya kau jangan membiarkan mereka melarikan diri, hati Mengksinhun seketika tenggelam. Lelaki ini teman laobo. Jika ia bersatu dengan honteng, maka nasib dirinya sudah bisa disimpulkan sejak sekarang bulan bertahta di Cakrawala. Malam terang-benderang, kau mengenal laobo tanya honteng laobo pernah membantuku. Aku selalu mencari kesempatan membalas budinya. Kutahu laobo sedang berselisih dengan wan penguang. Karena itu selalu mengawasi pergerakan anak buahnya, terima kasih, sahut honteng. Saat honteng mengucapkan terima kasih, Mengksinhun merasa sesuatu yang janggal. Honteng bukan orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Perlahan honteng melempar pancingnya. Benang pancingannya melayang terbang, seketika melilit leher lelaki berjubah mewah. Sepertinya honteng akan membunuh semua orang malam ini. Tali pancing melilit leher lelaki itu begitu kuat dan erat. Nafas terasa berhenti. Hanya sekali pukul honteng pasti memukul mati lelaki itu. Begitu juga lah Keremengksinhun membunuh. Efektif dan efisien. Tapi sepertinya sekali ini honteng salah hitung. Golokilat masih berada di tangan si lelaki jubah mewah. Sekali ayun, tali yang melilit lehernya putus. Lelaki itu melompat ke belakang dan lenyap di kegelapan rimbun pepohonan. Pertama kali mengksinhun melihat wajah honteng berubah beberapa saat berlalu. Seperti bayangan setan, dari kegelapan datang lagi empat orang. Dua dari kanan, dua dari kiri. Saat mereka tiba, honteng sudah kembali tenang. Salah satu dari lelaki itu langsung bertanya, Bagaimana kau tahu mereka semua bohong? Sekali ini ku jamin tidak bohong. Kami datang buat membunuhmu kalian semua sama saja. Anak buah wanpeng wan kata honteng dingin. Aku tudapeng, jawab orang itu. Aku jinpeng, sahut lelaki kedua. Aku yeinpeng, lanjut lelaki ketiga. Aku nupeng, kata lelaki keempat. Mengksinhun teringat, Gau Laoda pernah berkata tudapeng sudah memanggil jenpeng dan nupeng Gau Laoda juga bilang jiner berhasil menahan tudapeng satu hari lagi, dan karena itu dirinya menyimpulkan bahwa tudapeng bukan anak buah wanpeng uang yang utama. Ternyata Gau Laoda salah. Dirinya pun salah. Begitu simpul mengksinhun dalam hati. Tudapeng bertahan satu hari lagi bukan karena jiner, tapi menanti yeinpeng. Dalam pekerjaan seperti dirinya, satu informasi yang keliru bisa berakibat fatal. Dan ia merasa keringat dingin menetes di punggungnya sandiwara telah usai. Mereka tidak berbohong lagi. Apalagi sejak awal mereka gagal menipu honteng-metuh honteng menipit. Ia mengenali nama besar keempat orang ini dan juga tahu kehebatan mereka. Perlahan mereka mulai bergerak menjepit honteng mengksinhun tiba-tiba merasa posisinya serbarunya. Ia datang buat membunuh honteng tapi sekarang tudapeng berempat pasti menganggap ia adalah teman honteng. Bila bukan teman, bagaimana mungkin memancing bersama? Mereka berempat pasti tidak akan melepas dirinya begitu saja. Satu-satunya care buat mengksinhun bertahan hidup adalah membantu honteng membunuh keempat lelaki itu. Tapi mengksinhun tidak bisa melakukan itu. Ia tidak bisa memperlihatkan kungfunya di depan orang lain, paling tidak untuk saat ini. Ia pun belum tentu sanggup membunuh keempat orang itu agar tutup mulut. Mereka semakin menjepit mempersempit ruang gerak honteng dan mengksinhun. Bulan tertutup awan. Akankah tepi danau ini dibanjiri lebih banyak darah lagi? Darah siapakah yang akan mengalir? Mengapa begitu banyak darah harus tertumpah dalam perseteruan ini?